Intro Puluhan ekor sapi dalam satu kandang di Tuban Jawa Timur terdiagnosa penyakit mulut dan kuku atau PMK Dari puluhan ekor sapi tersebut, awalnya hanya satu ekor yang terdiagnosa Namun karena lambatnya penanganan dari petugas terkait membuat sapi lainnya turut terjangkit PMK Peternak sudah melaporkan kejadian tersebut kepada dokter hewan setempat Namun tidak ada tindak lanjut dan hanya disarankan memberinya formalin pada luka di salah satu bagian tubuh sapi Sementara formalin kini semakin langka dan sulit didapat Puluhan ekor sapi di kandang sapi milik Mudi Ansori di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Jawa Timur ini masih terdiagnosa PMK penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang sapi-sapi milik Mudi ini berawal sekitar 10 hari yang lalu di mana satu sapi sudah mulai terindikasi PMK Mudi langsung melaporkan dan berkonsultasi kepada dokter hewan setempat melalui pesan di seluler Namun petugas tersebut tak kunjung datang ke peternakan milik Mudi Akibatnya semua sapi di kandang muda kreasi ternak itu pun turut terjangkit PMK Dari percakapan melalui telepon seluler tersebut Mudi hanya disarankan untuk memberi formalin diluka pada kuku sapi agar tidak copot Namun Mudi merasa kesulitan mendapatkan formalin dan formalin tersebut didapat Mudi di Lamongan Akibat terjangkit PMK, sapi-sapi milik Mudi ini mulutnya mengeluarkan liur yang berlebihan Matanya juga berair dan kuku-kuku sapi sudah bernanah dan nyaris copot Bahkan Mudi mengaku mengalami kerugian yang cukup besar karena sapi-sapi yang awalnya dibeli seharga 23 juta rupiah itu sebanyak 6 ekor sapi terpaksa dijual dengan harga 20 juta rupiah atau mengalami kerugian sekitar 20% Sementara ada 2 ekor sapi yang dipotong paksa yang awalnya dibeli dengan harga 14 juta rupiah setelah dipotong paksa dagingnya hanya laku dijual seharga 8 juta rupiah atau mengalami kerugian hingga 40% Kita menunjukkan ke arah positif meskipun masih sakitnya mungkin masih belum tertahan Artinya ya masih bisa diharapkan Jadi sekarang ini yang sakit ini berapa ekor ini? Yang sakit di kandang ini 23 23 ekor ya? 23 ekor Harapannya mas? Harapannya semoga untuk pemangku kebijakan semoga memberikan perhatian lebih ke peternak daerah ke peternak rakyat gitu Semoga dengan adanya wabah ini juga memberikan perhatian lebih ke peternak terutama peternak muda yang hari ini lebih getol-getolnya ketika ditunjukkan fenomena kayak gilingan juga nanti akan minder Seolah-olah peternak ini tidak menjanjikan padahal harusnya menjadi potensi cuma gara-gara saja orang yang tidak bertanggung jawab gara-gara entah itu impor atau apa tapi justru malah membawa tak yang segitu besarnya Lambatnya penanganan dari dokter hewan setempat dikeluhkan peternak muda ini Mudi berharap ada penanganan dari dinas terkait atau dokter hewan setempat agar sapi-sapinya yang turut terjangkit PMK dapat diselamatkan dan tidak mengalami kerugian terus menerus Dari Tuban Jawa Timur Pito Swarsono, Netra Channel melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!